tidak bisa terbang oke ini akan coba lepas landas lagi sudah mulai berkembang dan gagal dan oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi teman teman di channel saya Satorikudin kali ini ya pokoknya saya mau vlogging mau ngevlog dan vlog kali ini temanya olahraga udara saya berada di desa rawasari dan kali ini saya melihat ini teman teman atlet para layang yang mau terbang jadi memang di desa rawasari kesamatan kesamatan tentang kebobatan semarang ini merupakan salah satu spot yang biasa digunakan untuk atlet para layang itu terbang dari sini kalau para layang terbang dari sini itu yang pakai mesin di belakangnya teman teman seperti itu itu biasanya mereka akan terbang dari sini cuman kalau yang tidak pakai mesin di belakang terbang dari gunung telomoyo kita akan lihat ini satu orang sudah mulai lepas landas dan dia terbang luar biasa oh gagal lepas landas terlalu terlalu dekat jarak lintasannya ya pokoknya hari ini saya akan isi vlog saya dengan ini ya kegiatan para layang ini terbang dari desa rawasari biasanya mereka akan muter di sekitar rawa pening dan kembali lagi mendara disini teman teman dan kebetulan juga di bulan bulan agustus juli agustus september itu banyak sekali kegiatan olahraga udara yang biasanya ada telomoyo kap ataupun ya para layang dan gantoli seperti itu teman teman nah ini kebetulan hari ini saya pengen lihat yang para layangnya ini ada dua satu cowok dan satu cewek ini cewek teman teman mentalnya luar biasa ini cewek kita akan coba lihat apakah dia bisa terbang lepas landas dengan lancar karena yang tadi bapak-bapak itu mungkin karena terlalu dekat ya kurang jauh juga dia enggak dapat momentum untuk mengangkat para layangnya dan ini dia dapat semoga dapat momentumnya masih gagal oke kita akan coba lihat lagi dia akan lepas landas teman teman ya apakah dapat momentumnya dan anginnya tidak ada kayaknya kalau para layang itu hampir-hampir mirip sama layangan ya secara dasar mekanismenya dia harus dapat angin dan ditarik itu nanti bisa mendorong untuk dia terbang seperti itu teman teman kita akan lihat lagi apakah dia sel pas landas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini akan coba lepas landas lagi sudah mulai berkembang dan gagal oke jadi tadi yang biru itu dia gak jadi terbang akhirnya mesinnya dipindah ke yang merah yang ada di belakang coba kita lihat apakah dia bisa take off teman-teman bisa berkembang dan dia berhasil take off satu berhasil take off warna merah keren karena ini cuacanya agak mendung anginnya sepoi-sepoi jadi tidak terlalu tinggi jadi untuk take off lumayan susah ini dia manuver kanan kiri luar biasa ini kayaknya memang atlet senior ini dia sorry teman-teman siluet karena mataharinya memang posisinya ada di sana oke apakah dia akan landing kayaknya dia tidak akan landing secepat itu teman-teman berkata yang setelah selamat menikmati mungkin besok saya akan coba lagi teman-teman dapet view yang agak bagus karena posisi memang ini sore hari dan mataharinya terbenam otomatis wet nah ini kita lihat di atas ini beliau ini atlet senior tapi gak tau namanya siapa ya keren lah dia sekali coba bisa langsung terbang sekali take off langsung lancar oke mungkin itu aja udah sih teman-teman vlog saya kali ini karena ini juga sudah terlalu sore dan saya sama ya Umar ini dan dia memang sore ini harus udah mandi dan lain sebagainya jadi kita mau udahan dulu nah cuman ini dia mesinnya udah mati kemungkinan besar dia akan landing kita lihat dia landingnya sebelah mana ini lho mendarat mas dia akan mendarat coba lihat dia akan mendarat apakah lancar landingnya teman-teman dan mendarat dengan sempurna luar biasa itu lho mi itu tong-tong itu ditendang mi karena enggak bukan sebagai tanda itu untuk ketepatan sasaran oke luar biasa itu atlet senior memang oke mungkin itu dulu teman-teman vlog saya kali ini karena ini weekday hari Jumat jadi enggak terlalu rame ya dan juga enggak terlalu bagus cuacanya kita sudahi aja untuk vlognya kali ini akan kita lanjut besok besok hari Sabtu saya janji akan kesini lagi karena kebetulan juga ada gantole cuman gantolenya hanya dua saja tadi karena anginnya enggak terlalu bagus kemungkinan besar besok semoga aja cerah ya jadi kita bisa lihat performen para atlet-atlet ini yang utamanya gantole dan juga para motor ini ya teman-teman begini itu saja kurang lebihnya mohon maaf thank you sudah nonton teman-teman saya tutup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye